Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya Kali ini gue mau ngabuburait Tapi ngabuburaitnya agak berbeda Jika tahun lalu gue ngabuburaitnya di kota Bandung alias di plat D Tahun ini gue ngabuburaitnya di kota Semarang alias plat H alias Jawa Tengah Mantap! Di video ngabuburait kali ini gue sekalian mau nyari makanan Nyari makanan buat ibuku Karena ibuku pengen makan sui kepa untung Dia itu ada di jalan Gajah Mada Pertanyaannya adalah Aku gak apal jalur Semarang Dan ini tuh lagi gerimis Eh, gak ada yang gerimisnya West Bar Mudahan gerimisnya Tadi sih liat di patokan di Mbak GMP Lampu Merah belok kanan Ini kali depan ya Nah ini bukannya ke Lampar Tengah Nah iya bener, ini jalan Lampar Tengah Udah bacaannya Lampar apa Lampar tuh? Lampar katanya Ini sedikit sharing ya Jadi gue udah lama banget gak pulang ke Semarang Apalagi semenjak pandemi Pandemi tuh 2020 awal di Indonesia Jadi gue sudah 2 tahun lebih tidak pulang kampung Atau tepatnya 2 tahun 3 bulan tidak pulang kampung Dan ini ada satu fakta menarik yang gue temukan di Kota Semarang Tadi saat di awal video Awal video ini ya Itu hujan gerimis Dan gak nyampein 5 kilo Bahkan 5 kilo juga gak nyampein 2 kilo kayak mungkin Tiba-tiba hujan nerda Nah Tadi saya mendengar ada bacaan Eh ada suara-suara dari Mbak Gmaps Itu 100 meter turn left Oh depan sini turn left Oke Pandungannya ma'e Pandungannya ma'e Pandungannya Oh mohon doanya ibu kali ya Ini suara TFT86 tuh Ih cakep Cewek juga cakep tuh Pak Kok malah gak fokus pak Nggak cewek apa gimana pak Hahaha Eh 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 Bu Lampu saya enak bu Yang jelas cuaca di Kota Semarang tuh Tidak bisa ditebak menurut saya Tadi di awal video Gerimis Di sini panas Gak ada selisih 2 kilo 3 kilo Ini depan kanan ke jalan MT Hariono Masih jauh gak sih Oh enggak sih Oh lurus yang bang 5 Oh iya 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 Oke tiba-tiba kok gerimis lagi Wah fix memang Cuaca Kota Semarang tidak bisa ditebak memang Ini masih lurus Oh iya gak mungkin belok kanan sini Kan one way Kiri tuh ke tanah putih Kalau gak salah Masih di depan Lurus kita ke belokan Oh patokan istana Variasi mobil Bari belok kiri Oke By the way sekarang itu jam 3 sore Dan seperti ini Ngambu Berat di Kota Semarang Itu tidak terlalu ramai ya Jadi karena ini masih Minggu pertama puasa Jadi mungkin Ngambu Beratnya Belum terlalu ramai Mungkin ramainnya di Minggu ketiga Atau Minggu kedua mungkin ya Kalau Minggu keempat mah Yaudah pasti pada pulang kampung semua kan Ini kali ya Nah bentar disana variasi Gue belok kiri Oke belok kiri Belok kiri langsung tuh Ya eh langsung tuh Oh ini jalan Mataram Nah tadi Kalau ini jalan Mataram Tadi jalan apa dong Ah Bola wis Eeeh Asami Kaget gue Tiba-tiba belok By the way Video Ngambu Berat kali ini Gue menggunakan motor Vario 150 Tahun 2015 Turn rate Posisi sebelah kiri Oke oke Sip Ini dia patokannya Suikei Pak Untung Masuk Oh iya bisa masuk Oh iya bisa masuk Oke Bu Beli pepes kodok ada Beli 8 A few moments later Bu makasih ya Bu Aku beli 8 Buat Sedulur Sama buat mama Oh iya harga pepesnya itu Mau Piro ya 15 ribu satunya Ya karena aku beli 8 Jadi 120 Bis ini nyari makan dulu Ah gue laper Ini Pak Masih ya Pak Pak kalau nasi ayam Bu Widow Sebelah kanan ya Nasi ayam Bu Widow Oke makasih ya Kita ke nasi ayam Bu Widow Fun fact Gue gak suka pepes Jadi gue Sebagai cantina Gue makan nasi ayam saja Mau tukang parkirnya Ngomong kanan-kanan Kanan di Wah Sudah buka Ternyata Kayaknya Oh iya udah buka Siang Bu Widow Sudah buka Oke Tak maaf sih Nasi ayam Bu Widow Oke Jadi ini adalah Nasi ayam Bu Widow Tuh gambar seperti itu Yang ini ada banyak tuh Ini sate-sate Sebagai segala macem Nah bukannya Pak ini buka jam berapa sih Pak? Sampai jam? Jam 11 Jam 11 Buka jam 3 sore Setiap jam 11 Nah jadi seperti ini penampakannya Ini ada telur Ada nasi Ada kuah Ada kulit Jadi kita Pukannya enak lah Sama ada berbagai macam sate Makan dulu Laper Oke baru beres makan dari Nasi ayam Bu Widow Sorry Tadi kamera gue ternyata Baterainya habis Jadi dari tadi gue ngomong Nggak ke-record Untuk harganya itu Seporsi 11.000 rupiah Untuk yang porsi yang satu Kalau porsi setengah Ya mungkin lebih murah Mungkin 10.000 Atau mungkin 9.000 Gue kurang tau juga sih Karena tadi gue lupa nanya Bahkan untuk harga sate-nya Satunya tuh 3.000 rupiah Pokoknya tadi gue habis 37.000 rupiah Karena gue nasinya nambah Terus ini kemana ya? Lupa lagi gue Se-se-se-se-se-se Ah tak belok kiri sepulah Eh lurus file lah Boleh aman Pokoknya bener Untung aja gue Hahaha Wohoh Hampir gue mau belok kiri anjir Hahaha Nasi ayam Bu Widow itu Buka dari jam 3 sore Atau setengah 4 sore lah Bisa kita bilang Sampai jam 11 malam Dan dia tuh bukanya Kayaknya setiap hari deh Kayaknya Kayaknya loh ya Setiap hari Oh ini daerah Pandanaran Se-se-se Ini bukan yang deket perambur siap Nah ini depan ini Biasanya kalau agak siangan Eh sorry kalau agak pagi Itu suka ada Mie Kopio Di situ tuh Sebelah kanan Kalau pagi Jam-jam Sembilan Jam-jam puluhan Patokannya ya Apa ya Gugus susah nih patokannya nih Ya Mie Kopio Padanaran lah Ini udah jam 4 Dan sepertinya sudah mulai ramai nih Daerah-daerah Semarang bawah Nah depan ini adalah Simpang 5 Semarang Nah kita muter-muter dulu Sambil Nyari spot Buat foto-foto Nah simpang 5 ini Kalau malam ini suka ada Ini nih Yang apa nih Sepeda-sepeda ini Yang pada lampunya pada nyala Ala-ala LED gitu Ya udah pasti LED sih ya Nggak mikir hid Simpang 5 Semarang Lo motornya raketok Asem Kedunan yang kono Tapi buat diri aku Sini wala Sudah beres foto-foto Sate Gak boleh Oke teman-teman semua Sudah beres Acara ngabuburet Saya kali ini di kota Semarang So far Memang gue sebenarnya Cuma pengen motoran doang Di Semarang Mungkin gue juga akan bikin video Saat night ride Kalian pantengin aja terus Di channel gue Edvin Sentius Raditya Yang jelas Buat saya Semarang adalah kota yang indah Lagi saya sudah 2 tahun 3 bulan Tiga bulan Tidak pulang ke Semarang Wah salah jalan gue Salah belokan co Saya tak boleh Iputaran sih Aduh Aduh Gini nih Kelamaan di Bogor Gak pulang kampung Gini nih That's a nice Custom bike Eh gue gak tau nih Custom apa apa bukan nih Itu bagus Ya dapet hikmahnya lah Muter balik LED motor custom Oke teman teman Sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya Dan Next video Gue akan membahas tentang Night ride di kota Semarang Terima kasih sudah menonton Bye bye